Al-Fatihah 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 Soal bakti kita kepada orang tua Tidak ada hubungannya dengan Tentang nafakoh kita kepada istri Atau kepada orang tua Bakti kita apa saja Semampu kita Jadi jangan diukur Jangankan lagi untuk orang tua bang Untuk keluarga saja Masih kurang misalnya Nah sekarang diganti persepsinya Diganti persepsinya Ya Rab anugerahkan kepadaku rizki Karena aku ingin membahagiakan orang tuaku Jadi niatkannya begitu Jangan kepada keluarga dirinya Pribadinya dulu jangan Tapi niatkan untuk membahagiakan Orang tua dulu Nanti Allah akan mudahkan Segala urusannya Dimudahkan rizkinya Jadi jangan sampai kemudian Bang buru-buru bantu orang tua Untuk keluarga ku saja kurang Berarti itu sempit Karena dia harus mencukupi dirinya dulu Baru Ngasih ke orang tua Salah besar Salah besar Jadi katakan begini Doanya pada malam hari ini Doa kepada Ya Rab Jadikan aku ini anak yang saleh Yang aku membahagiakan Dan memulihkan orang tuaku Nanti Allah akan mudahkan rizkinya Jadi gampangnya begini Ada orang yang tanya sama saya Bang pengen kaya itu gimana Gampang Doanya Ya Rab Jadikan aku mampu Berzakat 2 miliar tahun depan Masya Allah Gimana Pak Ya zakatnya 2 miliar Berapa hartanya Saya bilang gitu Jangan Anda minta usahanya dilancarkan Pada ujungnya Kita akan berzakat kepada Allah Jadi mintanya gitu Ya Rab Mampukan aku berzakat Tahun depan 2 miliar Itu kan 2,5 persennya Iya Bang Berarti hartanya ratusan miliar Iya kan gitu ya Jadi begitu Masya Allah Bukan kita menyesati Tapi secara psikologis Kita punya tujuan yang jelas Bahwa usaha ini ingin berzakat Tujuannya itu Nanti sama Bahwa saya berusaha ini Tuju yang ingin memuliakan orang tua Bukan untuk menafkai diriku Ada lebihan ke orang tua Jangan Itu salah kebalik Ya Rab Jadikan aku anak yang salah Yang mampu memberikan Kemuliaan kepada orang tuaku Nanti Allah akan mudahkan disitu Sakit disembuhkan gitu Ujan-ujan insya Allah Jadi sehat gitu Karena tujuannya adalah Mulia yang memuliakan Orang tuanya Jadi tujuan yang baik Akan menggampangkan Semua proses Nah kadang-kadang Allah itu mempersulit Apapun keinginan kita Karena tujuannya gak baik Jadi mohon maaf Saya mengkritisi Tadi kalimatnya Memenuhi keluarga dulu Baru ke orang tua Jangan Kita doa kepada Allahnya gitu Ya Rab Jadikan aku anak yang salah Hingga aku mampu Membantu Meringankan Memuliakan orang tuaku Maka Allah akan mudahkan Rizkinya Gitu Karena ada dua tuh Rizki orang tuanya dimudahkan Melalui rizki anaknya Jadi kita menjadi Seluruh rejeki Wah itu sudah besar sekali Masya Allah Baik Abang Luar biasa Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang bertanya via WhatsApp ya Baik Sampai jumpa